Intro Anak kampung Bajo biasanya main di gundukan pasir Yang muncul karena meti atau air laut surut Nah ketika air laut surut di daerah sini Anak-anaknya biasa bermain tarik-tarikan dari pelepah nipah ya anak-anak ya? Ya! Dan itu sangat membahagiakan sekali buat saya dan juga buat mereka Dan bermain nipah disini sangat susah sekali Karena lumpurnya sangat dalam ya Susah buat tarik kaki ya? Ya! Susah sekali Caranya mudah Beberapa anak menarik pelepah nipah yang dinaiki satu anak Nah kalau sudah begini langsung cepat-cepat sampai saja ya Nah jadi untuk berbahagia di tempat ini tidak perlu banyak hal Cukup hal yang sederhana Seperti dengan pelepah nipah ini Dan juga anak-anak yang bermain di pinggir laut ya Anak-anak, cek dulu Ah! Bias, mantap! Bias, cek! Ah! Ayo lagi, minus-minus, tarik-tarik Permainannya gampang banget nih Yang bikin susah ya Hanya lumpur yang cukup dalam Buat berjalan saja cukup susah Apalagi sambil lari-lari dan menarik beban begini Tapi dijamin seru kok Hehehehe Makanan khas lawele tidak hanya terbuat dari laut saja, Mie Masyarakat juga biasanya memanfaatkan apa saja di sekitarnya Salah satunya batang pisang Sekarang aku mau tebang batang pisang dulu Nah, jadi ini Yang kita cari adalah hati batang pisang Jadi ini nanti yang akan dibuatkan sayur popa Enak gini om itu Banyak hasilnya Ayo, Pak Leom, kita bawa di sana Mengolah inti batang pisang Sudah dilakukan masyarakat lawele sejak zaman dulu, Mie Polahannya populer jadi sayur popa Biasanya sayur ini dihidangkan dengan kampalusi Nah, jadi sekarang saya sedang membuat kampalusi dan sayur popa bersama mama-mama ini Sekarang saya sedang menumbuk jagung yang kering Kering ini mama ya Susah sekali terbuka mama Jadi jagungnya ini buat kampalusi yang akan dibuat nanti bersama mama-mama ini Kampalusi itu makanan khas kepulauan Buton berbahan dasar jagung Setelah ditumbuk sampai halus Jagung kemudian ditapis Untuk memisahkan bagian kulitnya Sepertinya aku kurang berpengalaman nih Jadi mendingan diserahkan saja ke ahlinya ya Jagung direbus lebih dulu Karena teksturnya paling keras Kemudian masukkan kacang merah, santan, dan bumbu Jangan lupakan inti dari batang pisangnya Mie Iris tipis, lalu cuci sampai bersih untuk menghilangkan getahnya Nah jadi ini adalah sayur Popeye Yaitu kelapa pisang yang sudah dipotong-potong tadi Terus ditumis sama ikan teri ya mama Ini ditumis sampai kering mama Ini habis kering dikasih masuk apa lagi mama? Santan Santan Setelah teri dan inti batang pisang masuk Baru tambahkan santan Sayur Popeye dimasak sampai kuah santannya menyusut Jadi tidak berkuah Tapi tidak terlalu kering Oh iya hati atau inti batang pisang ini Memiliki banyak manfaat loh Salah satunya bisa mengatasi diabetes Sudah murah, enak, sehat lagi Alam memang selalu memberikan banyak manfaat nih Hmm, gurih Gurih, enak Nah kalau orang luar makan kacang merah pakai jagung sebagai pengantinas itu aneh Tapi kalau kita dibutuhkan sini, ini itu sudah biasa mama, enak ya Apalagi kalau dicampur dengan ikan yang asin Jadi gurih rasanya mama ya Hmm, jadi Popeye juga enak mama Hmm, jadi ini kampalusi sama ikan asinnya enak Hmm, sayur Popeye mama ya Lain di baju, lain pula anak-anak di daratan nih Kalau anak-anak di Lawelis ini Paling suka untuk bermain Amboy Ayo, 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 ayo Ambil, 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 ambil Memindari daripada bola Jadi ada dua tim yang bermain dalam permainan ini Ada yang menjaga dan juga ada yang menyusun Dan sekarang saya sedang ditugaskan untuk menjaga Karena tim saya tadi habis kalah Amboy dimainkan oleh dua kelompok Satu kelompok bertugas menyusun batok kelapa Nah, kelompok lainnya melepar bola ke arah pemain yang sedang menyusun batok Kalau terkena lemparan bola Berarti pemainnya sudah mati nih Harus meninggalkan permainan Tenang, bolanya tidak sakit kok Bahannya terbuat dari gulungan plastik seperti ini Aduh, saya mati Nah, jadi di permainan ini tim saya itu bertugas sebagai yang menyusun batok kelapa ini Dan saya tadi kena bola, jadi mainnya ini susah Kita itu harus sambil menyusun, kita harus menghindari bolanya Dan sangat dibutuhkan sekali kerja sama tim untuk bisa memenangi Daripada permainan ini susah Ayo, jangan sumpah kalah Kalau tim berhasil menyusun batok Mereka jadi pemenangnya Sebaliknya, kalau tim pelempar bola berhasil mengenai seluruh pemain yang menyusun batok Dialah pemenangnya Aku senang Masih banyak anak-anak yang bermain permainan disonan seperti ini nih Semoga bisa terus jelas tarikan ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!